Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur Allah, kita pada saat ini masih berada di bulan yang diharamkan dan disucikan Allah SWT Semoga Allah membantu kita untuk dapat menjaga kesucian bulan ini. Allah sucikan jiwa kita, membantu kita untuk menjauhkan diri Dari apa-apa yang diharamkan Allah, baik itu yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin Allah SWT jadikan kita semua dari hamba-hambanya, betul-betul menjunjung tinggi kebesaran keagungannya Mencintai sesama hamba Allah, menjaga hubungan rahim diantara kita Sebagai mana yang diperintahkan Allah SWT yang dicontohkan oleh Nabi kita Sebelum kita memasuki pembicaraan kita Di seputar penyakit hati yang dapat merusak amal kita dan hidup kita Orang bertanya, kenapa Ustadz memakainya silaturrahim dan silaturrahim Padahal asalnya adalah silaturrahim Dalam bahasa Arab, kalau kita berhenti Kita tidak berhenti dengan membaca satu talimat yang diakhiri Jadi silaturrahim Kalau kita berhenti, maka harokat yang diakhir ini dipendahkan keha' Namanya al-wakfu bin lakni Ini dari silaturrahim Kita memahami Pada saat kita berhenti, jadi silaturrahim Lebih mudah untuk disebutkan bagi kita semua Nah, apa saja mas? Di saat kita berbicara tentang penyakit hati Dengan sendirinya kita harus mengetahui sebabnya Karena kalau hanya kita mengenal penyakit-penyakit hati Tidak mengetahui sebabnya Segitu pula cara untuk mengobatinya Misalnya penyakit tersebut tidak akan hilang Pertanyaannya Apa yang menyebabkan munculnya penyakit hati? Dan bagaimana cara kita mengobatinya? Penyakit hati muncul Disebabkan karena kita banyak melihat diri kita Kalau seandainya hati kita menuju Allah Memandang keadaan 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 Mengingat nikmat yang karuniannya Dengan sendirinya hadiri sekalian Menyakit ini tidak akan mudah kita mematikan hati Tapi begitu kita melihat diri kita Melukur orang lain dengan diri kita Merasa betul-betul bangga dengan apa yang ada pada kita Maka dengan sendirinya akan muncul penyakit Seperti yang ada pada iblis Ketika Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk sujud Kebetulan di tengah-tengah mereka Maka terdapat satu hamba yang berasal dari bangsa jin Sebagaimana dalam surat ul-kahfi Ketika Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam Di antara mereka terdapat jin Yang tadinya beribadah kepada Allah bersama para malaikat Ternyata seluruh malaikat tunduk dan patuh keadaan iblis Dia berasal dari bangsa jin Begitu dia fasih Membakar dari perintah Tuhan Mulai saat itu dia mendapatkan gelar iblis Allah SWT tidak pernah menciptakan iblis Yang Allah ciptakan kita Tapi muncul peranai yang ampuh dan sopuk Maka dia mendapatkan nama iblis Iblis dikata sifat 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 Allah tidak pernah menciptakan sifat Yang Allah ciptakan jin dan manusia Di antara jin dan manusia Dia berlakunya sifat Maka dia mendapatkan gelar sifat Jadi yang membuat seorang menjadi sifat Atau menjadi orang yang baik dan soleh Perlaku dan perbuatan Sedangkan Allah ketika menciptakan mereka Diciptakan dalam keadaan fitra Besi dan suci Jadi kalau kita melakukan Perbuatan-perbuatan sifat Berarti kita memberikan Nama yang buruk untuk diri kita Tapi kalau kita mengerjakan Amal-amal soleh Iman kepada Allah bersyukur padanya Maka dengan sendirinya Allah SWT Tetapkan tajuan empatnya Berarti secara tidak langsung Kita menghiasi diri kita dengan Akhlak-akhlak orang malaikat yang Tunggu Aduh pada Allah SWT Jadi para jamaah sekalian Begitu kita Mulai hadir sekalian Mengagumi diri kita Memandang betul-betul diri kita Lain dan yang lain Lebih daripada orang lain Akan muncul penyakit-penyakit hati Di antaranya Subhanallah Di samping Muncul dergi Di saat kita melihat orang yang punya kelebihan Dari kita Nah ini yang terjadi pada Ketika Allah Perintahkan Dia sujud kepada Adam Dia mengatakan Apa Kau perintahkan Saya untuk sujud kepada mas'lub yang kau ciptakan Berintahkan Ini yang kamu muliakan Lebih utama dari aku Dia bicara pada Allah SWT Apa ini Orang yang kau muliakan Dan utamakan atas diriku Kalau kau memberikan kesempatan Dan takuhkan buat aku Misjaya aku akan Menyesatkan dan mengendarikan dirinya Dia kecuali sedikit dari mereka Bayangkan dia menantang Allah SWT Allah mengatakan Kau la faq Kau la faq Silahkan kamu pergi Faman tabi'akamimu Fa inna jahannamajasa Hukum jasa'am maufu' Siapa saja yang mengikuti Engkau dari mereka Dari anak-anak keturunan Adam Maka balasan yang setimpal bagi mereka Adap Maka balasan kalian Adap 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 Silahkan kau boda Wujuk raimu mereka Dengan suaramu yang indah Dengan wujuk raimu yang penuh Dengan palsu Kerahkan pasukanmu Baik pasukan berbuda Pasukan berjalan kakimu Maksudnya merahkan semua kekuatan kamu Cerik-cerik kamu Dan Silahkan kau berikan mereka Janji-janji yang perlu Terketahui lah semua janji-janji Syaitat penuh dengan Kepasukan Di tengah-tengah ancaman dari Syaitat Dengan kepandainnya Kemampuannya Wujuk raimu yang indah Buktinya kakinya Kita sempat terpedaya oleh mereka Bagaimana kita menghadap mereka Dijawab oleh Allah Inna ibadillahi sallallahu alaihi wa sultam Hamba-hamba ku yang mengabdi kepadaku Yang merendahkan diri dihadapaku Kau tidak akan mempunyai kuasa Terhadap mereka Waqafaq rabdiqa wakila Cuma Tuhanku Yang akan mewakili dirinya menghadapi kamu Berarti jangan untuk menang Terjaga terpentagi dari syaitat Hanya dengan kita mengabdikan diri kepada Allah Memandang kebesarannya Keagungannya Mesyukur inikmatnya Dan merasakan betul-betul Kita sebagai hamba yang berhubungan Dengan seluruh hidup kita kepada Allah Tapi sebaliknya Begitu kita memandang diri besar Merasa kagum dengan diri kita Yang muncul dengan kesombongan Rasa dengungan Dan berbagai macam penyakit-penyakit hati Yang akan dapat merusak kehidupan kita Ada lagi penyakit hati Yang merupakan lawan dari penyakit sombong Dan bangga Itu rasa frustasi dan putus asa Orang kalau memandang dirinya Terputus semuanya dengan Allah Pada saat dia daya kuasa Dia sombong Pada saat dia lemah Menghadapi kementuaan Pada saat itu dia akan merasakan frustasi Dan rasa putus asa Sedangkan rasa putus asa ini Tidak mungkin ada pada orang-orang yang berguna Jadi sombong Dan cabang-cabang dari sifat tadi Merupakan penyakit hati yang berbahaya Yang membuat seorang Haram untuk mencium bau syurga Apalagi masuk ke dalam Sedangkan penyakit yang lain yang muncul Sebagai akibat dari seseorang yang selalu melihat dirinya Merasa bangga dengan apa yang ada padanya Tapi sebaliknya Orang yang selalu mengandang Allah Bersandar kepadanya Menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bebas Bahkan janji Allah Pada ayat yang sering kita baca Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah Pelindung kami Allah Bukan hanya ucapan Tapi sesuai dengan apa yang di hati mereka Kemudian mereka istiqamah di jarak Allah Menatap dan memandang Allah Mereka tidak akan mengalami ketakutan Bagaimana mereka akan takut sedangkan Allah Selalu menanggungi mengiringi mereka Bagaimana mereka akan mesti Karena tidak ada satupun yang hilang Semua yang lepas daripadanya kembali pada Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertemukan kembali Keluarga yang dicintai Jadi tidak ada satupun yang hilang buat mereka Dalam ayat yang lain pada surah Semua orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah Pelindung kami Allah Bisa sebagian orang bergantung pada penguasa Pengusaha Orang-orang yang dianggap buat Dia dengan senyibu Pegangan kami Pelindung kami Harapan kami adalah Allah Dan mereka istiqamah bukan hanya ucapan Tapi sesuai dengan perbuatan dan perilaku Orang-orang seperti ini Menjadi tempat turunnya Malaikat Tempat berkumpul ke Malaikat Oleh karena itu Allah tidak menggunakan kata Tanzim Yang nanti turun Tapi tak terasa Bagaimana Malaikat sendiri berganti Menjadi penghiburnya pada saat menghadapi Ancaman ketakutan Marah bahaya Mereka mengatakan Allah Tahu wa la ta'asa Jangan kalian takut Jangan kalian bersedih Kami yang akan menjadi pelindung-pelindung Pembela kalian atas perintah Allah Kami yang akan menjadi pembela Pelindung kalian dalam kehidupan dunia Semua berganti Walakum fi hamatashdahi amfusukum Walakum fi hamataka'ul Bagi kalian Apa saja yang kalian inginkan di sana Bahkan Apa yang kalian tidak bayangkan Itu akan hidangkan Nuzul amin al-awfura rahim Nuzul dalam bahasa Arab Yang diberikan dan dihidangkan Untuk para tabu yang datang Hidangan sajian yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha Oleh karena ini Di tengah carut-marutnya kehidupan Kesulitan yang dihadapi masyarakat Jalan satu-satunya untuk membuat hidup kita aman Hanya dengan kita merapat ke sisi Allah Sesungguhnya Wali-wali Allah Siapa wali Allah hari sekalian Kebanyakan awam Beranggapan wali Allah ini Yang bisa membuat besi Yang memeliharanya Termasuk apa yang dicintai Jadi wali-wali Allah Mereka tidak akan mengalami ketakutan Dan kesedihan Siapa? Al-ladi'ina amat waka Ya tetapun Itu orang yang berkhidmat Dan bertakwa pada Allah Lahu'ul busha'afil khayati Ya wafil akhirat Allah sajikan buat mereka Siapkan kabar gembira mereka Dalam kehidupan dunia Bahkan Pada saat kematiannya Pada saat dibakitkan Di pada masyarakat Dalam kuburnya Allah sediakan kabar gembira Yang berkhidmat Lahu'ul busha'afil khayati Dunia wafil akhirat Wa laku'ul busha'afil khayati Dunia wafil akhirat La tadbilani kalimat Tidak akan ada perubahan Bagi kalimat Allah Dari ka'ul fa'usul ha'zim Itulah kebanyakan Oleh karena itu Jangan takut Jangan minum Dalam menghadapi kehidupan dunia ini Apabila hati kita bersama Allah Di jalan Allah Ketakutan Stres Kebelisahan Semua Tapi begitu Kita meninggalkan Allah Jauh dari Allah Syaitan akan masuk Sebagaimana Firman Allah Siapa-siapa yang menghadapi Allah Ya Artinya Tertutup dari Allah Maka langsung kami akan Biarkan syaitan Menghampiri dirinya Menyelubungi dirinya Yang tadinya Yang aman Hidup Dalam ketakutan Mulai Bayang-bayang yang mengerikan Muncul dalam Penyelubungi Fahu'alahu Tariq syaitan Kemana dia berpisah Mendampingi dengan setia Untuk terbebas dari syaitan Hanya dengan Fafurku ilauh Tarih berlindung Padahal Inilah Umin Begitu kita bersama Allah Insya Allah Akan bersama kita Ada seorang bertanya Mustahak Bukankah Allah Mengatakan Dia bersama karya Dimanapun Kalian berada Tapi kenapa Kau kita Orang-orang Islam Yang beribadah Kau menghadapi kehidupan seperti ini Saya bilang Dan kamu salah Allah Tidak pernah Meninggalkan kamu Setidakpun juga Allah Tinggalkan kamu Jantung kamu akan berhenti Parah kamu Tidak akan menuju ke tempat Pencapaan kamu Tidak akan berfungsi Allah Tegaskan bahwa Allah bersama kalian Dimana kalian berada Tapi tanya sama kamu Kamu bersama Allah Tidak Allah bersama kamu Tapi kamu seharusnya Menempatkan diri kamu Bersama Allah Kamu ingin Allah Bersama kamu Selamatkan diri kamu Aneh luar biasa Yang memberikan kabar gembira Buat kita Allah bersama kalian Dimana pun Kalian berada Tinggal Tunggu sekat Begitu Kalian bersama Allah Hati kalian Merampas Persisi Allah Maka akan Bertemu antara Rahmatullah Perlindungan Yang pertolongan Yang Keadaan Karyanya Lemah Dan Satu hari Seorang yang soleh Seorang yang benar-benar Maabdikan hidup Bangun di waktu malam Pada saat damai Dia berpuasa Di waktu siang Pada saat beranggir berjuang Sekali waktunya Dia sedang menangis Sedang merata Di hadapan Baitullah Dihadapan Multazar Dia menangis Terus Seorang mengatakan Apa yang membuat kamu bersegur Merata Kenapa kamu Tidak melihat di sebelah kamu Ada apa Amir Yang memilih Dia kuasa Untuk menolongkan Pada saat itu Yang berpuasa Kebetulan Salah Seorang Raja Dari Bani Dia mengatakan Ajaban Orang yang berhari Di hadapan Allah Bersama Allah Yang memalinkan Wajahnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada makhluk-makhluk Yang beranggapan Bahwa dia merata Bersetih Tentang dunia Padahal yang diratapi Ditakuti Dia ingin Berlindung Dari adapan Membuat burukannya Di hari kemudian Nanti Dia ingin Allah Membantu dirinya Untuk dapat Mengabdikan Seluruh hidupnya Untuk Allah Dia mengharapkan Rahmat yang takut Dari adapan Itu yang membuat Dia bersetia Berdurukan Dekat dunia Yang diratapi Kalau kebanyakan kita Pada saat kita Meratapi dunia Semakin kita Meratapi dunia Dunia akan semakin Mempermainkan kita Akan menari Seperti seorang Wanita yang dikejar Oleh seorang Dia mencintainya Begitu dia Melajar Setempat Semakin Bermain-main Melarikat Begitu juga Kehidupan dunia Begitu kita Mendekat pada Allah Dunia akan Untuk kita Begitu kita Meninggalkan Allah Mengejar dunia Dunia pun Perlah Meninggalkan Kita Jadi kalau Kita ingat Bahwa Allah Selalu Bersama Allah Penyakit-penyakit Hati akan Betul-betul Dibersihkan Dari Oleh karena Dalam satu Hadith Nabi kita Muhammad Salatul Malikat Ada Tiga Hal Yang menjadi Penyebab Kebinasaan Dan Kebun Yang pertama Hawa Hawa Nafsu Yang dikuti Begitu Hawa Nafsu Hari Sekali Kita Ikuti Sebagai Imam Kita Maka Dengan Segininya Kita Tidak Tertarik Dengan Serbuan Allah Kita Tidak Mendengar Ajakan Dan Janji Allah Teringat Kita Tertulih Mata Kita Akan Mudah Tapi Selalu Menarik Perhatian Kita Apa Yang Berasa Itu Hati Kita Kita Lihat Allah Mustahil Saya Ceritakan Buat Para Jawa Sekalian Saya Kenal Orang Ini Hari Sekal Sudah 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 Tapi Karena Dari Mudah Selalu Berpacu Mengejar Awal Nafsu Istrinya Kantik Ditinggalkan Dia Bermain Dengan Pelacu Satu Kali Dicerita Pada Saat Dia Hadir Sekalian Dalam Kadang Sadat Pada Saat Tubuhnya Mas Iquat Dia Mengatakan Pada Saat Saya Dikuasai Nafsu Saya Melihat Wanita Wanita Yang Menjual Tubuh Mereka Menarik Menawan Padahal Wajah Mereka Penuh Dengan Deku Tapi Syaatan Membuat Saya Kehilangan Akal Begitu Saya Lampiaskan Syahwat Saya Saya Lihat Dirinya Seperti Apalagi Saya Mutah 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 Tapi Ternyata Kesadaran Ini Muncul Hanya Setelah Syahwat Jadi Penuhi Begitu Syahwat Kembali Kembali Sampai Akhirnya Terkena Sudah Setelah Masih Adil Sekarang Padahal Dia punya Istri Menarik Bersih Tapi Dia Mendatangi Tempat Tempat Sampah Yang Orang Begitu Dikuasai Awan Ini Penyebab Rusaknya Manusia Yang Dua Orang Yang Cinta Cinta Sampai Untuk Kebaikan Tapi Kalau Untuk Kemaksiatan Tidak Saya Kalau Mengadakan Acara Acara Hura 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 Milyaren Tidak Menghitung Untuk Kebaikan Kikir Yang Luar Biasa Satu Orang Bicara Depan Saya Kita Perlukan Usaha Mengumpulkan Luang Kalau Kita Sakit Bagaimana Kalau Kita Bagaimana Saya Tidak Bisa Hitung Berapa Jumlah Karena Kekayaan Mengimpah Luang Tapi Ternyata Yang Terpikir Dalam Benanya Bagaimana Kalau Dia Sakit Bagaimana Kalau Dia Bukan Tutup Apa Yang Tutup Matanya Dari Kebaikan Dan Orang Orang Seperti Ini Bukan Hanya Kikir Untuk Dirinya Sama Untuk Keluarganya Pun Dia Kikir Sampai Anak Anak Dengan Kekayaan Yang Dimiliki Tidak Mati Apa Dimiliki Begitu Pula Istri Sampai Sampai Istrinya Sama Anak Begitu Orang Tuanya Meninggal Dunia Terus Story Begitu Sampai Bapak Meninggal Dunia Istri Sama Anak Penangis Penuh Rasa Syukur Kira Kira Bahagia Kalau Istri Sampai Suaminya Mati Ini Terus Story Bukan Mohon Begitu Bapak Ibu Nenggal Dunia Mereka Mati Suji Syukur Kemudian Belanja Beli Ini Beli Itu Yang Mereka Gak Bisa Pada Sekalian Istri Sama Anak Berbuat Seperti Kenapa Karena Gak Memberikan Kesenangan Kepada Keluarganya Dengan Bikmat Banyak Orang Kikir Wali Jangan Kan Manusia Ayam Banyak Suka Terkala Orang Baik Suhan Bagi Sudah Ayam Kucing Sampai Menggosok Istrinya Keluarganya Begitu Pula Yang Ketiga Wadidja Bermargi Minasi Yang Tadi Saya Sebutkan Rasa Bangka Orang Dengan Dirinya Dengan Pendapat Dengan Penampilannya Dengan Nasab Dengan Kekayaannya Ini Merupakan Bencana Besar Yang Menghancurkan Iblis Yang Menghancurkan Orang Yang Begitu Dia Merasa Saya Lebih Baik Dari Kamu Dari Kamu Dari Sini Syaitan Akan Masuk Mengendarikan Oleh Karena Itu Kalau Kita Banyak Banyak Bersiap Berjermin Dihadapan Kebesaran Gagungan Dihadapan Nikmat Kita Akan Merasa Mahal Oleh Karena Itu Mari Para Jawa Mas Tanya Untuk Kebersihan Hati Kita Keselamatan Dari Hari Akhir Karena Yang Selamat Hanya Orang Yang Hatinya Besi Wala Tuk Sidi Yaw Mayu Ba'kun Yaw Malaya Fahum Malum Wala Baru Ilam At Allah Hadis Fiksa Pada Hari Lima Orang Tidak Selamat Baik Harta Maupun Alah Yang Mampu Menyelamatkan Dirinya Tapi Hati Yang Besi Ini Yang Menyelamatkan Hati Yang Besi Hanya Hati Yang Menguja Mengagumkan Allah Menatap Allah Dia Tidak Melihat Idinya Sebagai Objek Yang Mengagumkan Tapi Dia Melihat Dirinya Sebagai Nikmat Yang Terhingga Dari Allah Dia Bersyukur Dan Dia Malu Untuk Mengangkat Kepalanya Memanggarkan Dirinya Bukan Hanya Dihadapan Allah Bahkan Dihadapan Ampa Allah Inilah Hari Sekali Mengapa Pada Bulan Idul Allah Pada Hari Tashrik Hari Nahar Kita Bertakbir Mengagumkan Dalam Solat Berulang Kali Kita Bertakbir Selalu Menghentak Mengingatkan Kita Sedang Mabuk Dan Lupa Bahwasannya Kamu Adalah Tetesan Karunia Dari Kebesaran Dan Keabuan Allah Yang Menciptakan Yang Memberikan Kebulihan Semua Kebesaran Dia Tidak Menyombongkan Dihadapan Ampa Allah Dia Tidak Tidak Merasa Lemah Frustasi Atau Merasa Minder Dihadapan Ampa Allah Yang Maha Besar Adalah Allah Sedangkan Bersama Ampa Allah Sesama Saudara Yang Wajib Untuk Salim Merekerjasama Dan Salim Mencinta Subhanallah Wabijam Ashadu Anla Ilah Ilah Astagfir Tawadu Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Alamu Tawadu K Sengah Tawadu Tawadu Sengah Tawadu Tawadu